Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Di periode 2019-2024 pada 20 Oktober nanti TNI Porni bersama dengan stakeholder terkait Melaksanakan apel gabungan pengamanan yang dipimpin langsung oleh wali kota Jakarta Utara Dengan didampingi Kapolres Metro Jakarta Utara Beserta Komandan Lantamal 3 Jakarta Utara Yang dalam hal ini diwakili oleh dan satel Lantamal 3 Dalam arahannya, wali kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko Berharap agar tidak terprovokasi oleh tindakan, ujaran, ataupun perilaku Yang diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Selain itu, di tempat yang sama Kapolres Metro Jakarta Utara Juga menambahkan sebanyak sekitar 2.300 personel gabungan Yang sudah disebar di seluruh wilayah Jakarta Utara Sehingga semua masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik Dalam pelaksanaan tugas, tentunya kita bersama senantiasa berkolaborasi Dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan persuasif Memberikan layanan, baik itu informasi maupun penghimbauan Kepada seluruh unsur masyarakat Untuk bisa bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi Keamanan, ketertiban, dan keselamatan yang terbaik untuk semua Terima kasih telah menonton